Assalamualaikum semuanya Hai bunda-bunda semua dan teman-teman semuanya Terima kasih yang sudah tulis kolom komentar Semoga teman-teman yang menonton video ini Dalam keadaan baik dan juga rejeki yang lancar jaya Nah hari ini ada kiriman pertanyaan dari Kak Dambetoy yang dikirimkan lewat kolom komentar youtube Nah disini ini tuh mau bertanya Bagaimana cara mengatur keuangan 2 juta per bulannya Sedangkan untuk tanggungan kos ada 800 ribu Juga ada cicilan sebesar 600 ribu Nah untuk Kak Dambetoy disini bingung Karena bagaimana cara mengaturnya Supaya semuanya itu bisa pas setiap bulannya Karena Kak Dambetoy selalu merasa kekurangan Setiap bulannya itu pasti ada aja gitu Hutang yang bakalan dia keluarkan Nah selanjutnya disini untuk mencari solusinya Nah disini tuh kan pertanyaannya Kak Dambetoy ini pengen membuat gajinya itu pas di tiap bulannya Nah untuk rincian disini itu Disini Umi akan coba kalkulasikan Bagaimana merinci pengelolaan di tiap bulannya Ketika sudah menerima gaji Oke yang pertama disini Ketika sudah mendapatkan gaji 2 juta Nah Kak Dambetoy silahkan langsung dipisah nih ya Untuk membayar 2 kewajiban yang harus dibayar tiap bulannya Yaitu ada biaya untuk kos senilai 800 ribu Kemudian juga ada cicilan yaitu 600 ribu Nah untuk 2 kewajiban ini wajib dipisahkan Ketika Kak Dambetoy sudah mendapatkan gaji tersebut Oke setelah semuanya dipisah Ini tuh akan ada sisa dari semua gaji Yang sudah diperluarkan itu Senilai 600 ribu Nah untuk 600 ribu inilah Yang seharusnya Kak Dambetoy itu Sepinter-pinternya mengatur Sampai hingga akhir bulan Supaya Kak Dambetoy ini gak bingung gitu ya Cara mengatur dari sisa tersebut Silahkan Kak Dambetoy diolet-olet aja dulu Berapa sih pengelolaan di tiap bulannya Nah berhubung disini Kak Dambetoy tidak merincikan secara rinci Pengelolaan apa saja yang dikeluarkan di tiap bulannya Jadi disini Umi akan coba kalkulasikan saja ya Berhubung disini Kak Dambetoy juga menuliskan Apakah disini Kak Dambetoy sudah berkeluarga Atau masih kuliah atau gimana Jadi disini Umi tuliskan untuk Kak Dambetoy sebagai seorang single aja ya Jadi seorang diri aja Siapa tau Kak Dambetoy disini kuliah atau mungkin kerja aja gitu ya Tanpa ada pasangan atau masih belum punya istri Nah disini dari 600 ribu disini Kita manfaatkan untuk yang pertama ada beras 100 ribu Kemudian ada lauk disini kita jatahnya 300 ribu Siapa tau Kak Dambetoy itu mungkin seorang diri ya Mungkin untuk masak lauk itu gak bisa Bisa dicari untuk lauk yang minimal 10 ribu per hari Atau bisa goreng telur Kak Atau beli tahu tempe atau apa gitu ya Yang intinya budget di tiap harinya itu Umi alokasikan 10 ribu Kemudian untuk bensin disini ada 100 ribu Dan juga untuk biaya bulanan Dan juga sekaligus pulsa Mungkin butuh ya untuk beli sisir Atau beli minyak rambut Atau sabun gitu 100 ribu Nah disini ini tuh alokasi penghitungan yang Umi pas-paskan ya Jadi semuanya ini serba dipaskan Nah kalau sudah semuanya terinci seperti ini Kak Dambetoy pasti tahu nih Apa saja nih yang harus dilakukan Atau mungkin ada pengelolaan yang harus ditambahkan Nah untuk pengelolaan selain yang ada disini ini Silahkan Kak Dambetoy ditambah dengan menambah pekerjaan Oke disini Umi akan ambil kesimpulan dari semuanya Disini pasti ada yang nanya nih Untuk tabungan gimana? Kok gak ada tabungan? Nah untuk tabungan disini Umi gak alokasikan tabungan Karena cicilan yang tiap bulannya Kak Dambetoy Wajibkan senilai 600 ribu Disini Umi anggap itu adalah tabungan Karena walau bagaimanapun cicilan yang terjadi itu Pasti itu karena ada sesuatu yang dibeli Nah sesuatu yang dibeli itu pasti akan bermanfaat untuk selanjutnya Jadi anggap aja cicilan yang sudah dikeluarkan itu sebagai tabungan Nanti setelah cicilannya selesai baru deh Dimanfaatkan lagi sebagai tabungan Atau penambal kebutuhan yang harusnya ditambahkan di tiap bulannya Jadi berapapun sisa pengiritan yang ada bisa juga dialokasikan juga untuk tabungan Kalau misalnya gak ada sisa sama sekali ya gak apa-apa lah ya Jadi gak usah dibingungkan kalau gak punya tabungan Intinya cicilan itu sudah kita anggap sebagai tabungan Jadi kalau pengen punya tabungan lebih Ya selesaiin dulu ya tabungannya Atau bisa nambah pekerjaan lainnya Kemudian untuk sedekah Gimana nih kalau gak ada rincian sedekahnya Nah untuk sedekahnya silahkan disesuaikan lagi ya Misalnya nih ya untuk anggaran lauk pauknya Mungkin ada sisa 5 ribu dari tiap bulannya Atau bisa nih ya mungkin perharinya butuhnya cuma 7 ribu 8 ribu Kemudian ada sisa 2 ribu Silahkan disedekahkan Jadi disedekah disini gak umipatenkan Karena memang liat kondisi dari Kak Dambetwe sendiri Silahkan untuk sedekah diselesaikan dengan masing-masing Jangan sampai sedekah ini menjadi suatu kewajiban Dimana kewajiban itu yang seharusnya kalian tutupi Malah harus dikeluarkan melalui sedekah Sebenarnya sih gak ada salahnya yang melalui sedekah Tapi liat-liat lagi sikon kalian Jangan jadikan sedekah itu sebagai hal yang menuntut kalian untuk lebih gitu ya Untuk gimana ya Jangan sampai sedekah itu bikin Intinya jangan sampai sedekah itu bikin kalian mumet gitu ya Sedekah itu cuma bikin kalian itu happy, bahagia Berharap cuma Allah yang ngasih balasannya gitu loh Selanjutnya bagaimana nih kalau Kak Dambetwe disini kurang Atau mungkin dari sini butuh nih untuk hangout atau apa gitu ya Ya silahkan diatur-atur lagi Kalau memang itu dibutuhkan silahkan tambahkan lagi pekerjaan Tapi kalau memang cuma untuk jalan-jalan Untuk ngabisin duit ya Mending ditahan-tahan dulu ya kak ya Supaya apa? Supaya gak terlalu banyak pengeluaran yang harus dikeluarkan Jadi disini pintar-pintarnya Kak Dambetwe lagi Bagaimana cara mengaturnya Dan disini Umi itu hanya bisa membantu saja merincikan Dan selanjutnya Umi serahkan pada kalian masing-masing Silahkan kalian yang pengen-pengen benar-benar banget Untuk mengatur keuangan Pasti akan sukses Tapi kalau cuma Allah Itu tuh cuma apa sih Katanya sih cuma bacotan doang Ini tuh bukan cuma bacotan doang ya Tapi disini juga Umi sudah terapkan bertahun-tahun lamanya Sudah sejak Umi SMA kelas 1 Umi sudah mendapatkan uang jajan sendiri Kemudian Umi ngatur uang itu sendiri Kalau kurang bahkan Umi bisa kerja sendiri di waktu SMA itu Dan bahkan gaji dari pekerjaan SMA itu Umi kasihkan lagi ke orang tua Jadi gak ada alasan untuk mengeluh Untuk merengek gitu ya Jadi apa yang membuat kita bahagia ya Cuma kita sendiri kita yang bisa ngebuatnya Kemudian untuk kos Kalau memang kosnya dirasa masih mahal Silahkan Kak Dambetwe bisa cari kos-kos yang lebih hemat Siapa tahu dapat nih kos-kosan yang 400 ribu Atau minimalnya 300 ribu gitu ya Siapa tahu bisa lebih memenuhi kebutuhan yang lainnya Daripada 800 ribu Tapi malah banyak puasanya gitu ya Oke sekian aja ya dari Umi Semoga bisa bermanfaat Untuk teman-teman yang punya pertanyaan Seperti Kak Dambetwe bisa langsung tulis di kolom komentar Dan mohon maaf kalau memang Umi masih belum bisa menjawab pertanyaan kalian semua Karena disini itu Umi punya kegiatan yang ada di luar di dunia maya Jadi mohon maaf ya Jadi sesempatnya Umi akan balas Dan sesempatnya Umi akan buat video Dan disini juga Umi mulai untuk merutinkan lagi Untuk membuat video Karena memang apa ya Kegiatan yang ada di luar dunia maya ini Memang benar-benar bikin Umi bingung Jadi ya mohon maaf kalau Umi harus melatih lagi Untuk mencoba merutinkan untuk mengupload video Oke sampai disini dulu ya Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax